Oke, masih bersama Jose di Kose Cafe bersama Senior Business Consultant, ada Joko Kurniawan. Selamat pagi untuk Anda yang baru mendengarkan kita, kita di penghujung program dari Startup Channel. Dan thank you juga untuk Vina Afai yang tadi edisi hari ini juga turut meramekan program ini dengan lagu-lagunya yang keren banget gitu ya. Dan Pak Joko untuk Vina ini bisa di... Iya, Vina Afai bisa diakses, para pendengar bisa diakses di Instagramnya Vina Afai. Vina Afai juga ya? V-I-N-A Afai biasa, A-F-A-Y. Iya. Kemudian di 98. Kemudian di Youtube-nya juga sama, Vina Afai. Iya. Kita ke Pak Joseph Aditya nih Pak ya. Pak, goals Anda ke depan apa nih? Yang mau Anda capai di tahun depan ini apa Pak? Yang saya mau capai untuk Ralali atau untuk... Ralali. Oke, untuk Ralali, saya pinginnya untuk pertama bisa survive dulu tadi ya, surviving tahun kelima. Terus kemudian arahnya lebih ke sustainability, karena banyak startup kan bakar duit. Kita pinginnya untuk kalau bisa jadi real business gitu, tidak hanya itu. Terus kemudian pastinya, terutama di tahun berikutnya ya, pinginnya go international sih. Hmm, go international Pak. Jadi serang, serang, serang. Serang, betul. Kata Pak Kejokowi, serang, serang, serang gitu ya. Kayaknya emang tipenya bisa menyerang. Oke, dan mungkin inspirasi juga ya kepada para startup nih Pak ya. Betul. Apa nih yang menjadi pesan Bapak untuk teman-teman startup nih? Untuk teman-teman startup ya, mungkin fokus bukan pada hype dari startupnya sendiri, tapi fokuslah pada bagaimana caranya teknologi itu bisa mengempower banyak orang Pak. Jadi banyak orang berpikir bahwa selalu ngomonginnya disruption ya. Disruption itu, padahal disruption itu kan artinya sangat negatif ya. Menghancurkan. Menghancurkan, merusak gitu ya. Padahal semua teknologi dari zaman mesin, ditemukan roda, roda ditemukan mesin, dan seterusnya listrik, itu semua goalsnya adalah empower. Ya, jadi buat teman-teman startup yang lain yang memang mau memulai startupnya atau memulai bisnis, harus bagaimana caranya kita bisa memberikan value, dan value itu diberikan dengan cara mengempower. Semua startup yang besar atau e-commerce atau bisnis yang udah besar, itu kuncinya satu, empowering. Ya, empowering. Ya, mungkin itu aja sih Pak. Oke, kalau saya mau tanya satu pertanyaan terakhir. Pak, dalam, Bapak ini kan founder dan CEO-nya Ralali ya. Apa sih nilai hidup Bapak yang bisa di-share di acara ini, sehingga menguatkan pendengar? Oh, karena Ralali itu, dibalik Ralali ada seorang Joseph Aditya yang punya nilai apa ini Pak, dalam menjalankan bisnis Pak? Ya, kalau menurut saya pribadi, saya percaya bahwa waktu saya mulai Ralali sendiri itu, saya nobody gitu ya. Jadi, saya percaya bahwa kalau kita mau masuk ke satu bidang, atau mau jadi suksesful, saya punya prinsip kita harus melakukan itu tiga kali di atas orang normal Pak. Tiga kali di atas orang normal Pak. Ya, jadi karena saya merasa bahwa Tuhan kasih kita waktu itu 24 jam, jadi gak mungkin lebih, gak mungkin kurang. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa menang dibanding kompetisi lain adalah speed. Speed. Ya, jadi artinya kalau orang telpon 10 kali, saya telpon 30 kali. Kalau orang baca satu kali, saya baca tiga kali, lebih banyak dibanding orang lain. Oke. Ya, jadi itu prinsipnya. Dan menurut saya juga apapun background Anda tidak ada halangan, karena di startup itu endless possibilities. Oke. Ya, itu sih. Jadi prinsip yang luar biasa pendengar, prinsipnya adalah lakukan lebih dari yang orang lakukan, dan ketika itu terjadi maka Anda akan sukses. Gitu kurang lebih, bro. Thank you Pak Yosef Aditya. Thank you Pak Syed. Sudah datang di Kose Cafe ya, di program Startup Channel. Thank you Pak Joko, sudah mendampingi kita juga ya. Iya, oke. Dan harga selesai, Jose, juga Pak Min Undur. Kita kembali ke studio, ada Ria Mas Siti Tonga di sana. Keep on growing, never give up. Oke.